Hinaklanabab 92. Terkurung di Siaulim Si. Lenghou Kongcu, kata Tosip Sian, tua bangka tadi bertanding pedang dengan kau, kenapa belum jelas kalah atau menang sudah di akhiri pertandingan tadi sesungguhnya memang belum berakhir dengan kalah dan menang. Soalnya si kakek menyadari tidak mampu mengalahkan Lenghou Tiong dan segera ia menyudahi pertandingan, sudah tentu orang-orang lain tidak tahu di mana letak seluk-beluk persoalannya. Maka Lenghou Tiong menjawab, ilmu pedang lociampu tadi sangat tinggi, kalau pertandingan itu diteruskan rasanya aku pun tak bisa mendapat keuntungan apa-apa, maka lebih baik dihentikan saja. Lenghou Kongcu, bodohlah kau kalau begitu, ujar Tosip Sian. Jika belum dapat ditentukan kalah dan menang, bila pertarungan diteruskan akhirnya kau pasti menang, haha, juga belum tentu, sahut Lenghou Tiong tertawa. Kenapa belum tentu Tosip Sian ngotot? Umur tua bangka itu jauh lebih tua daripadamu, tenaganya dengan sendirinya tidak mampu menandingi kau. Jika pertandingan dilanjutkan, lama-lama pasti kau akan berada di atas angin, dalam hati Lenghou Tiong mengakui akan kebenaran ucapan Tosip Sian yang kelihatannya ngawur, tapi cukup beralasan. Belum dia menanggapi, tiba-tiba Tosip Sian menyela, mengapa usianya lebih tua lantas tenaganya pasti kalah kuat diam-diam Lenghou Tiong merasa geli. Ia tahu di antaranya Tokok Laksian itu, Tokin Sian adalah Toako, sudah tentu tidak terima dikatakan lebih tua umurnya lebih lemah pula tenaganya. Tokan Sian juga lantas menimberung, tidak tepat. Jika umur lebih sedikit dan tenaga semakin besar, maka anak umur tiga kan jauh lebih kuat dari kita, begitulah Tokok Laksian terus mengoceh tak keruan. Rombongan besar mereka melanjutkan perjalanan menuju ke utara, sampai di wilayah Holam, mendadak dari timur dan barat datang bergabung pula dua rombongan besar sehingga jumlah mereka seluruhnya sudah lebih 4.000 orang. Sudah tentu semakin besar semakin sukar pula care pengurusan mereka, terutama dalam hal perbekalan. Soal tempat tidur sih tidak sukar, tak peduli tanah pegunungan atau hutan belukar mereka dapat merebah dan melohur sesukanya, tapi mengenai hal makan minum inilah soal sulit. Selama beberapa hari mereka benar-benar telah menyapu bersih segala makanan dan minuman restoran atau rumah makan sepanjang jalan yang mereka lalui, bahkan tidak sedikit yang porak-poranda diubrak-abrik mereka. Matelumlah, mereka adalah orang-orang gabungan dari macam-macam golongan dan lapisan, biasanya mereka suka makan minum sepuasnya, sekarang mereka makan tidak kenyang, minum kepalang tanggung, keruan ada yang naik hitam dan yang sial adalah rumah-rumah makan yang dihancurkan mereka. Leng Hau Tiong menyadari juga akan tingkah laku kawan-kawannya yang banyak menimbulkan kerugian penduduk sepanjang jalan yang mereka lalui itu. Tapi ia pun memuji akan rasa setia kawan mereka. Jika Siow Lim Si nanti tidak mau membebaskan ingin, maka pertarungan sengit pasti sukar dihindarkan dan apa yang akan terjadi tentu mengerikan. Selama beberapa hari ini selalu diharapkan berita dari Ting Sian dan Ting Yat Sutai, bila berkat permohonan kedua Sutai itu Ketua Siow Lim Si Sudi membebaskan ingin, maka bencana banjir darah sekiranya dapat dihindari. Akan tetapi kini tinggal tiga hari lagi sudah akan tiba tanggal 15 bulan 12, jarak dari Siow Lim Si juga tinggal seratusan li saja dan berita yang diharap-harapkan dari Ting Sian dan Ting Yat itu ternyata belum kunjung datang gerakan mereka ke utara untuk menyerbu Siow Lim Si ini memangnya dilakukan secara terbuka dan secara besar-besaran, maka sudah diketahui secara meluas ke berbagai pelosok, namun pihak lawan ternyata tenang-tenang saja tidak memberi reaksi apa-apa, seakan-akan mereka sudah siap siaga tanpa gentar. Membicarakan hal ini, Leng Ho U Tiong, Loto Chu, Choh Jian Jiu, dan lain-lain juga merasa heran dan was-was. Malam ini rombongan besar mereka berkemah di lapangan terbuka, sekeliling dipasang pos-pos peronde untuk menjaga kalau diserang musuh secara mendadak di waktu malam. Hawa malam cukup dingin, angin meniup kencang, awan memenuhi angkasa seperti akan turun salju. Untuk menghangatkan badan, bergunduk-gunduk api unggun telah dinyalakan di sekitar mereka. Dasar jago-jago Kang Wu ini memang tidak punya disiplin, maklum gabungan mereka itu terjadi secara kebetulan dan secara mendadak tanpa teratur, maka di mana mereka berada suasana juga menjadi gaduh, ada yang menyanyi dan bertengkar, ada yang mengasah senjata dan bertanding bulat segala, ributnya tidak kepalang. Leng Ho Tiong berpikir sendiri, paling baik kalau orang-orang banyak ini jangan sampai ikut pergi ke Sio Lim Si. Kenapa aku sendiri tidak mendahului pergi memohon kepada Hang Ting dan Hang Seng Tai Su agar sudi membebaskan ini? Jika hal ini bisa terlaksanakan jauh lebih mengembirakan daripada mesti terjadi huru-hara tapi lantas terpikir pula, bila padri-padri Sio Lim Si itu meluluskan permintaanku, mungkin aku akan ditawan dan dibunuh. Kematian ku tidak perlu disayangkan, namun kawan-kawan ini menjadi kehilangan pimpinan dan pasti akan terjadi kekacauan, bukan mustahil ingin tidak berhasil diselamatkan, sebaliknya beribu kawan ini akan binasa semua di Sio Sip San. Mana boleh aku bertindak menuruti hawa nafsu sendiri sehingga membuat susah orang banyak ia berbangkit, dilihatnya bara api unggun berkobar-kobar dikelilingi oleh berpuluh-puluh orang setiap gundukan. Pikirnya kemudian, mereka setia kepada Ing Ing, aku juga harus setia kepada mereka, dua hari kemudian, sampailah barisan mereka di luar Sio Lim Si di atas Sio Sip San, jumlah mereka sekarang sedikitnya ada enam atau tujuh ribu orang sesudah bergabung lagi beberapa rombongan, tokoh-tokoh yang pernah berkumpul di Ngergo Pahkeng Daulu seperti Ui Pek Kliu, Nah Hang Hang, dan lain-lain semuanya juga datang, banyak pula jago-jago yang belum dikenal oleh Leng Ho U Tiong. Beribu-ibu tambur dibunyikan serentak, suaranya benar-benar menggetar bumi. Meski tambur mereka dipukul sedemikian keras dan gemuruh, tapi sampai sekian lamanya masih tidak tampak seorang padri Sio Lim Si yang keluar. Berhenti Leng Ho U Tiong memerintahkan bunyi tambur dihentikan, secara berturut-turut perintah itu diteruskan, suara tambur menjadi makin perlahan dan akhirnya berhenti semuanya. Segera Leng Ho U Tiong berseru lantang ke arah Sio Lim Si, wampu Leng Ho U Tiong bersama para kawan Kang Ho datang kemari untuk menemui Hong Tiang Ta Isu Sio Lim Si. Mohon sudi menerima kunjungan kami ini, suara Leng Ho U Tiong itu dikumandangkan dengan tenaga yang mahat kuat sekali, di tempat beberapa li jauhnya cukup terdengar. Bila Hang Ting Ta Isu berada di dalam kuilnya seharusnya dia pun mendengar. Namun kuil agung itu tetap sunyi senyap tanpa jawaban sedikitpun. Leng Ho U Tiong mengulangi teriakannya lagi sekali dan tetap tiada jawaban apa-apa. Silakan Choh Heng menyampaikan kartu kehormatan, perintah Leng Ho U Tiong. Choh Heng Jiu mengiakkan dan melangkah pergi dengan membawa kotak berisi kartu nama Leng Ho U Tiong beserta gembong-gembong bawahannya itu. Sampai di depan pintu gebang, Choh Heng Jiu mengetok beberapa kali, ternyata di dalam kuil tetap sunyi sepi, ia coba tolak daun pintu, ternyata pintu tidak dipalang dari dalam dan terus terbuka. Waktu Choh Heng Jiu memandang ke dalam, keadaan tetap sunyi seperti rumah kosong saja. Ia tidak berani sembarangan masuk, segera putar balik memberi lapor kepada Leng Ho U Tiong. Mesti tinggi ilmu selatnya, namun dalam hal pengalaman orang hidup boleh dikata masih cepek bagi Leng Ho U Tiong, lebih-lebih dia pun tidak punya bakat memimpin orang sebanyak itu. Keruan ia menjadi bingung juga menghadapi keadaan yang sama sekali di luar dugaan itu. Hwasyo Hwasyo di dalam kuil itu agaknya sudah lari semua kata Tokim Sian. Marilah kita lekas menyerbu ke dalam, setiap kepala gundul yang kita ketemukan lantas kita bunuh. Kau bilang Hwasyo Hwasyo itu sudah lari semua, dari mana ada lagi kepala gundul yang bisa kau bunuh kata Tokim Sian. Nikohkan juga kepala gundul sahut Tokim Sian. Di kuil kaum Hwasyo mana ada Nikoh selatoh Ho Asian. Marilah kita coba lihat-lihat ke dalam, ajakkah Busi. Baik, kata Leng Ho U Tiong. Harap Keheng, Lo Heng, Cho Heng, dan Ui Pangcu berempat mengiringi Chai He masuk ke sana. Harap sampaikan perintah agar anak buah masing-masing diawasi, tanpa perintahku lebih lanjut siapapun dilarang bertindak sendiri-sendiri, tidak boleh berbuat kasar terhadap padri Sio Lin Si, dilarang juga mengganggu setiap benda di atas Sio Sitsan ini, apakah kentut juga tidak boleh tanya Toki Sian. Leng Ho Tiong tidak guberis padanya, yang dia khawatirkan justru keadaan ingin yang tidak diketahui itu. Dengan langkah lebar segera ia menuju ke dalam kuil dengan diikuti oleh kebusi berempat. Sesudah masuk pintu gerbang dan menaiki enggak undakan batu, lewat ruangan pendopo depan, sampailah di Taihiong Potian. Kelihatan patung Buddha yang angker di tengah ruangan, tapi lantai dan meja tampak penuh berdebu. Apakah benar-benar para padri di sini telah lari semua ujar Choh Jan Jiu? Janganlah Cho Heng mengatakan mereka lari, ujar Leng Ho U Tiong. Mereka coba berhenti dan menahan nafas untuk mendengarkan dengan cermat, tapi yang terdengar hanya suara riuh ramai di luar, di dalam kuil benar-benar tiada suara sedikitpun. Kita harus waspada akan kemungkinan dijebak oleh perangkap yang dipasang padri-padri Siaulim Si ini, bisik kebusi. Namun Leng Ho U Tiong tidak sependapat, ia anggap Hang Ting Tai Su adalah padri yang saleh, mana dia mau memakai ker-ker licik. Cuma menghadapi serangan orang banyak dari macam-macam golongan liar itu bukan mustahil pihak Siaulim Si sengaja menggunakan akal dan tidak mau mengadu kekuatan. Menghadapi Siaulim Si sebesar itu tanpa seorang penghuni, lapat-lapat Leng Ho U Tiong merasakan kekhawatiran yang tak terkatakan, entah bagaimana nasib tingging pada saat itu. Dengan penuh waspada mereka berlima terus memeriksa kebagian dalam. Sesudah menyusuri pekarangan tengah, sampailah mereka di ruangan belakang. Sekonyong-konyong Leng Ho U Tiong dan Koh Busi berhenti dan memberi isyarat. Serentak Lot Tau Chu bertiga juga lantas berhenti. Leng Ho U Tiong menuding sebuah kamar samping di sebelah kiri sana, lalu mendekatinya dengan berlahan-lahan. Lot Tau Chu dan lain-lain ikut maju ke sana. Maka terdengarlah suara rintihan orang yang amat lirih. Lebih dulu Leng Ho U Tiong menyiapkan pedang di tangan, lalu pintu kamar itu ditolak, berbareng ia menggeser ke samping untuk menjaga diserang dari dalam dengan senjata rahasia. Terdengar suara kerutan daun pintu yang terpentang itu, lalu dari dalam kamar terdengar lagi suara orang merintih perlahan. Waktu Leng Ho U Tiong melongo ke dalam, ia menjadi kaget. Ternyata dua orang nikoh tua menggeletak di lantai, seorang menghadap keluar dan dikenalnya sebagai tingkat suptai. Wajah nikoh tua itu tampak pucat pasi, kedua matanya terkatu perapat, agaknya sudah tak berfernyawa lagi. Tanpa pikir Leng Ho U Tiong terus menerobos ke dalam. Awas, Beng Cu seru Coh Jan Jiu. Menyusul ia pun melangkah ke dalam. Leng Ho U Tiong mengitar dua sosok tubuh yang menggeletak di lantai itu, waktu ia periksa lagi nikoh yang lain, memang benar ketua Hingsan Pei Ting Sian Sutai adanya. Ting Sian Sutai. Ting Sian Sutai seru Leng Ho U Tiong sambil berjongkok. Perlahan-lahan Ting Sian Sutai membuka matanya, semula sinar matanya guram, tapi lambat laun mulai terang dan terkilas rasa girang, bibirnya tampak bergerak-gerak, namun sukar mengeluarkan suara. Wampu Leng Ho U Tiong, demikian Leng Ho U Tiong berjongkok lebih dekat. Bibir Ting Sian tampak bergerak-gerak lagi, akhirnya tercetus beberapa kata yang amat lemah dan hampir-hampir tak terdengar, sayup-sayup Leng Ho U Tiong hanya dengar kata-kata, kau, kau, bingung juga Leng Ho U Tiong, terutama melihat keadaan ketua Hingsan Pei yang sudah sangat payah itu. Sejenak kemudian, sekuat tenaga Ting Sian Sutai mengeluarkan kata-kata, kau, kau berjanjilah padaku, cepat Leng Ho U Tiong menjawab, baik, baik. Apapun pesan Sutai, sekalipun hancur lebur badanku ini juga akan kulakukan, teringat bahwa Ting Sian dan Ting Lap berdua datang ke Siaulim Si Demi untuk kepentingannya dan sekarang keduanya ternyata lewas semua di sini, tanpa terasa air Mette Leng Ho U Tiong ikut berlinang-linang. Kau, kau pasti menyanggupi, menyanggupi aku Ting Sian berdesis pula dengan lemah. Ya, pasti, sahut Leng Ho U Tiong tanpa ragu-ragu. Sinar Mette, Ting Sian terkilas rasa girang pula, lalu katanya dengan sangat kelirih, kau, kau menyanggupi mengetuai Hing San Pai. Habis bicara ini napasnya sudah hampir-hampir putus. Keruan Leng Ho U Tiong kaget, cepat ia menjawab, tapi Wampua adalah orang lelaki, mana boleh menjadi ketua Hing San Pai kalian? Cuma sutai jangan khawatir, tak peduli ada urusan atau kesulitan apa yang menyangkut kelolongan kalian tentu akan kublah sekuat tenaga, perlahan-lahan Ting Sian sutai menggeleng kepala, katanya, ti, tidak. Aku, aku mengangkat kau men, menjadi Chiang Bun Jin. Chiang Bun Jin Hing San Pai, jika, jika kau menulak, mati, mati pun aku tidak kera, keruan Leng Ho U Tiong menjadi bingung dan serba susah, mustahil dirinya sebagai seorang laki-laki, apalagi pemuda, disuruh menjadi ketua Hing San Pai yang anak buahnya terdiri dari kaum nikoh dan seluruhnya wanita melulu. Namun jiwa Ting Sian sutai jelas tinggal sekejap saja, mendadak darahnya menggelora, tanpa pikir lagi ia menjawab, baik, Wampua menerima permintaan sutai, maka tersenyumlah Ting Sian sutai, katanya lirih, Terry, terima kasih. Nasib beberapa ratus murid Hing. Hing San Pai selanjutnya mesti mem, membikin susah padamu, kenapa pihak Siaw Lin Si tidak kenal persahabatan dan tega turun tangan keji terhadap kedua sutai, Wampua, tapi sampai di sini saja ucapan Leng Ho U Tiong ketika dilihatnya Ting Sian sutai telah pejamkan mata, kepalanya miring ke sebelah, lalu tidak bergerak lagi. terkejut juga Leng Ho U Tiong, cepat ia memeriksa nafas nikoh tua itu, ternyata sudah meninggal. Sungguh tak terkatakan rasa dukanya, ia coba pegang pula tangan Ting Yat Sutai, ternyata sudah dingin, terang meninggalnya jauh lebih dulu. Dasar watak Leng Ho U Tiong memang keras di luar lunak di dalam, tak tertahan lagi ia menangis sedih. Leng Ho U Kong Chu, kita harus membalas sakit hati kedua sutai, kata Loh Tau Chu. Kepala gundul Siaw Lin Si ini telah lari bersih, marilah kita bakar lunas saja kuil ini, terdorong oleh rasa gusar, tanpa pikir Leng Ho U Tiong lantas menjawab, benar. Bakar saja Siaw Lin Si ini menjadi puing jangan, jangan cepat kah busi menjaga. Kita belum menemukan sengkoh, bila sengkoh masih terkurung di dalam kuil ini kan beliau akan ikut terbakar seketika Leng Ho U Tiong sadar dan mengeluarkan keringat dingin, katanya, ya, aku memang godoh dan kasar, jika tidak diperingatkan koheng tentu urusan bisa runyam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kompleks Siaw Lin Si ini terdiri dari beratus-ratus ruangan, kalau cuma kita berlima saja sukar menyelidikinya secara merata, maka mohon Beng Cu memberi perintah untuk memanggil dua ratus saudara kita masuk ke sini untuk ikut menggeledah, baiklah, silakan keheng menyampaikan perintahku itu, kata Leng Ho U Tiong. Keh Busi mengiakan terus melangkah keluar. Jangan sekali-kali mengizinkan tokoh laksian ikut masuk, seru Coh Jan Jiu. Segera Leng Ho U Tiong mengusung jenazah-jenazah kedua sutai dan ditaruh di atas depan semadi. Ia menjura beberapa kali sambil berdoa di dalam hati, Tai Chu pasti akan berusaha sepenuh tenaga untuk membalas sakit hati kedua sutai dan mengembangkan hingsan tai. Semoga arwah kedua sutai melindungi Tai Chu, lalu ia berbangkit untuk memeriksa bekas-bekas luka di atas jenazah kedua sutai itu, namun tidak tampak sesuatu luka apapun, juga tiada noda darah. Hanya ia tidak leluasa membuka baju sutai-sutai itu, ia menduga pasti terkena pukulan musuh yang dahsyat dan meninggal karena luka dalam yang parah. Dalam pada itu terdengarlah suara ramai orang mendatangi, kedua ratus orang telah membanjir masuk ke Siaulim Si terus menggeledah ke segala pelosok. Tiba-tiba terdengar orang berseru di luar, Leng Houtiong melarang kita masuk, kita justru mau masuk, coba dia bisa berbuat apa itulah suaranya Toki Sian. Keruan Leng Houtiong mengerudahi, tapi pura-pura tidak mendengar. Terdengar lagi Tokan Sian berkata, sampai di Siaulim Si yang termashur, kalau kita tidak melihat-lihatnya kedalam kan penasaran dan kalau sudah masuk, tanpa menemui Hwasio Siaulim Si yang terkenalkan lebih-lebih penasaran timbrung Toki Sian. Dan kalau sudah bertemu Hwasio Siaulim Si, bila tidak ukur-ukur ilmu silat dengan Hwasio yang tersohor di seluruh jagad itu kan lebih-lebih hamat penasaran sambung Toki Sian. Begitulah terdengar ke-6 orang dungu itu mengoceh tak keruan sembari menuju ke ruangan belakang. Leng Houtiong berlima lantas keluar dari kamar samping itu, pintu kamar itu mereka dapatkan sekalian. Terlihat para jago berseliwaran kian kemari menggeledahi segenap sudut Siaulim Si itu. Tidak lama kemudian susul menyusul orang-orang itu datang melapor bahwa tidak ditemukan seorang Hwasio pun, bahkan tukang kebun, tukang kayu, dan sebagainya juga tidak ditemukan seorang pun. Lalu ada yang memberi laporan bahwa segala isi di dalam kuil, baik kitab-kitab maupun alat perabot sudah disingkirkan semua, bahkan mangkuk piring juga tiada sebuah pun. Menyusul laporan datang lagi, katanya di dalam kuil tak tertinggal sebutir beras, garam, dan setetes minyak pun, semuanya kosong melompong, sampai-sampai sayur yang biasanya ditanam di kebun juga sudah dibabat bersih. Setiap kali dapat laporan, perasaan lengho utiong setiap kali tambah cemas. Pikirnya, sedemikian rapti kero mengatur padri-padri Siaulim Si ini, sampai-sampai sayur juga tidak ditinggalkan satu tangkai pun, maka jelas sudah lama mengetahui akan kedatanganku dan tentu ingin telah dipindahkan ke tempat lain. Dunia seluas ini, lalu ke mana harus mencarinya satu-dua jam kemudian, kedua ratus orang tadi sudah memeriksa semua tempat kuil itu, bahkan satu lubang pun tidak luput dari pemeriksaan mereka, namun tetap tidak ditemukan suatu benda apapun. Ada juga yang senang dan berkata, Siaulim Pei adalah haliran nomor satu dunia persilatan, tapi demi mendengar akan kedatangan kita mereka lantas lari terbirit-birit dan menghilang tak keruan junturungannya, ini benar-benar peristiwa yang belum pernah terjadi selama sejarah Siaulim Pei. Sekali bergerak saja kita telah memperlihatkan kekuatan kita yang demikian hebatnya, sampai-sampai Siaulim Pei juga ketakutan, maka sejak kini orang bulim manapun tidak berani memandang enteng lagi kepada kita, ujar yang lain. Memang hebat dan gagah juga kita dapat bikin Siaulim si lari ketakutan, akan tetapi bagaimana dengan Senkoh? Di mana beliau sekarang? Kedatangan kita ini kan untuk menyambut pulangnya Senkoh dan bukan untuk mengusir Siaulim, demikian kata yang lain lagi. Mendengar ucapan orang ini, semua orang menjadi lesu, beramai-ramai mereka memandang Lengho Utiong untuk menantikan petunjuknya. Hal ini benar-benar di luar dugaan, kata Lengho Utiong, siapapun tidak tahu bahwa padri-padri Siaulim si di sini ternyata telah meninggalkan kuilnya. Care bagaimana kita harus bertindak sekarang, sesungguhnya aku pun merasa bingung. Pikiran seorang cekak, pikir dua orang panjang, maka diharapkan usul-usul dan pendapat-pendapat dari kalian semua, menurut pendapat Syohri, hamba, menemukan Senkoh lebih sukar daripada mencari padri-padri Siaulim si, demikian Uipek Kliu membuka suara pertama. Padri-padri Siaulim si berjumlah ribuan, orang sebanyak ini tentu tidak dapat bersembunyi selamanya tanpa muncul di depan umum. Asalkan kita dapat menemukan huwasyo Siaulim si tentu kita dapat memaksa mereka mengakui di mana beradanya Senkoh, benar juga ucapan Ui Heng, kata Choh Jan Jiu. Marilah kita tinggal saja di Siaulim si ini, mustahil anak murid Siaulim perlah meninggalkan kubilnya yang sudah bersejarah ribuan tahun ini dan membiarkan orang lain mendudukinya. Asalkan mereka datang buat merebut kembali kubil ini tentu kita dapat mencari tahu kepada mereka di mana Senkoh berada. Mencari tahu di mana beradanya Senkoh kepada mereka, mana mereka mau mengatakan ujar seorang. Mencari tahu kepada mereka kan cuma kata-kata halusnya, yang tegas adalah paksa mereka mengaku, selalu tahu cu. Sebab itu, bila kita ketemu padri Siaulim Pei, kita harus menawannya hidup-hidup dan jangan membunuhnya. Jika kita dapat menawan 10 atau 20 huwasyo mereka, memangnya mereka tidak takut mati dan berani tidak mengaku. Tapi kalau huwasyo-huwasyo itu benar-benar kepala batu dan tidak mau mengaku, lalu bagaimana tanya seorang lagi? Apa susahnya sahut lo tahu cu? Kita bisa minta nakau cu melepaskan beberapa ekor naga sakti dan makhluk sakti lainnya di atas tubuh mereka, coba saja mereka tahan tidak semua orang sama mengangguk setuju. Mereka tahu naga sakti dan makhluk-makhluk sakti lain yang dimaksudkan itu adalah hular berbisa dan serangga-serangga beracun lain yang dipiara Nahang-Hang, itu wanita ketua Go Tokau yang terkenal. Gigitan makhluk berbisa itu jauh lebih menderita daripada disiksa dengan alat apapun juga. Terlihat Nahang-Hang hanya tersenyum saja, katanya, Hwesyo Hwesyo Syao Lin Pei sudah gembelengan, mungkin sekali mereka sukar ditaklukan dengan naga sakti dan sebagainya piaraanku, di dalam hati Leng Houtiong menganggap tidaklah perlu Kero menyiksa secara keji begitu. Cukup asalkan dapat menawan padri-padri Syao Lin Si sebanyak mungkin, lalu dipakai sebagai barang tukar, rasanya ing-ing akhirnya dapat dibebaskan. Dalam pada itu terdengar teriakan seorang yang bersuara nyaring, wah, sudah hampir seharian tidak makan minum, aku menjadi kelaparan setengah mati. Selakanya di dalam kuil ini tiada Hwesyo seekor pun, kalau ada, wah, dageng Hwesyo panggang yang gemuk lagi putih itu tentu enak, yang bicara ini adalah seorang laki-laki tinggi besar, ialah si gede Pahim, beruang putih, satu di antara boh pak siang him, dua beruang dari gurun utara. Para jago kenal Pahim dan pasangannya si Ohim, beruang hitam, adalah manusia-manusia yang gemar makan daging manusia, meski kedengaran ngeri dan seram, tapi mereka memang juga merasa lapar dan haus setelah beberapa jam berada di Syao Lin Si tanpa makan minum. Rupanya Syao Lin Pei sengaja menggunakan politik sapu bersih, mereka sengaja membuat kita tidak sanggup bercokol terus di sini sehingga terpaksa pergi lagi, tapi di dunia mana ada persoalan yang begini sederhana, ujar Ui Pek Kliu? Betul, kata Lengho Utiong. Apakah Ui Pangcu ada pendapat-pendapat atau saran-saran yang baik? Kukira kita bisa mengirim saudara-saudara kita ke bawah gunung untuk mencari berita kemana menghilangnya Hwasyo Hwasyo Syao Lin Si ini, kata Ui Pek Kliu. Lalu kita dapat mengirim orang pula pergi belanja bahan makanan, kawan-kawan yang lain biarlah ikut berjaga di sini untuk menunggu kawanan Hwasyo itu masuk perangkap sendiri, boleh juga usul Ui Pangcu, ujar Lengho Utiong. Sekarang juga silakan Ui Pangcu menyampaikan perintah, kirimlah 500 saudara-saudara yang sudah terlatih dan berpengalaman, sebar luaskan di seluruh Kangowo untuk mencari jejak padri-padri Syao Lin Si itu. Tentang persediaan perbekalan dan lain-lain juga kuserahkan Ui Pangcu untuk mengaturnya, Ui Pek Kliu mengiakan dan melangkah keluar. Hendaklah Ui Pangcu bekerja cepat, kalau tidak, saking laparnya, segala apa dapat dimakan oleh kedua saudara kita Pet Him dan Oh Him, kata Nahang-Hang dengan tertawa. Jangan khawatir, sahut Ui Pek Kliu sambil menoleh. Biarpun perut Boh Pak Siang Him sudah berkeroncongan juga tidak nanti berani mengganggu seujung jarina kaucu, melihat kedua ratus orang yang menggeledah Syao Lin Si sudah kumpul kembali, Coh Jian Jiu berkata, kubil ini sudah tiada penghuninya lagi, sekarang diharap saudara-saudara buang sedikit tenaga lagi, silakan periksa ke segala sudut, coba lihatlah kalau-kalau ada sesuatu tanda yang aneh, bisa jadi nanti akan menemukan sesuatu jejak yang menarik, kedua ratus orang itu mengiakan serentak dan beramai-ramai pergi memeriksa. Sekali ini bukan manusia yang mereka cari, tapi mencari sesuatu benda atau tempat yang ada tanda-tanda mencurigakan, maka sibuklah mereka, ada yang gali tanah, ada yang cungkil jubin, hampir saja dinding juga mereka bongkar, hanya patung-patung Buddha saja tidak mereka sentuh. Leng Hau Tiong duduk di atas sebuah kasuran semadi di tengah Tai Hiong Potian yang megah itu, dilihatnya patung Buddha dengan wajah yang angker dan menampilkan perasaan penuh melas asih. Ia berpikir, Hong Ting Tai Su benar-benar seorang padri saleh, ia mengetahui kedatangan kami secara besar-besaran, ia lebih suka mengorbankan nama baik Siow Lin Pei dan tidak mau menyambut pertempuran dengan kami, akhirnya bencana pembunuhan besar-besaran ini dapat terhindar. Tapi mengapa mereka membunuh Ting Sian dan Ting Yat Su Tai? Tampaknya yang membunuh kedua Su Tai ini adalah padri murtad kuil ini dan bukan kehendak Hong Ting Tai Su. Ya, aku harus maklum akan maksud baik Hong Ting Tai Su dan tidak mengerahkan orang banyak untuk pergi mencari padri-padri Siow Lin Pei dan mempersulit mereka, tapi harus berdaya dengan jalan lain untuk menyelamatkan ing-ing, sekonyong-konyong angin meniup masuk dengan kencang sehingga debu dupa bertebaran, Lengho Utiong melangkah ke depan ruangan, dilihatnya awan tebal memenuhi udara, angin utara meniup kencang, ia pikir sebentar lagi tentu akan turun salju lebat. Baru terkilas pikiran demikian, benar juga dari langit sudah mulai mengandang turun bunga salju, pikirnya pula, hawa sedingin ini, entah ing-ing memakai baju hangat atau tidak. Siow Lin Pei mempunyai orang yang banyak dan besar kekuatannya, pengaturan mereka pun begini rapi, sebaliknya rombonganku ini adalah kumpulan dari orang-orang pribadi yang gagah melulu, untuk bisa menolong keluar ing-ing rasanya teramat sukar, ia berjalan mondar-mandir di seram di depan, bunga salju yang bertebaran di atas kepalanya, mukanya, dan tangannya dengan cepat lantas cair. Ia pikir sebelum mengembuskan napas penghabisan, meski lukanya sangat parah, tapi pikiran Ting Sian Suta'i masih cukup jernih, sedikit pun tidak kelihatan kurang sadar, tapi mengapa dia mengharuskan aku menjabat ketua Hing San Pai-nya. Padahal Hing San Pai terdiri dari kaum wanita seluruhnya tanpa seorang laki-laki pun, hal ini sudah turun-temurun sejak dahulu kala, setiap pejabat ketuanya juga nikoh, seorang laki-laki seperti aku mana boleh menjadi ketua Hing San Pai mereka? Kalau hal ini tersiar bukanlah akan dicertawai oleh orang-orang kanau? Tapi, ai, aku sudah menyanggupi beliau, aku tidak boleh ingkar janji. Ya, asalkan aku berbuat menurut aturan yang lurus, peduli apa dengan tertawa orang lain. Selamanya kaisar juga dijabat oleh kaum lelaki, tapi ketika Bu Cektian ingin menjadi kaisar, bukankah juga sudah jadi, padahal dia wanita. Berpikir sampai di sini, seketika semangat keperwiraannya bergolak. Pada saat itu pula tiba-tiba dari pinggang gunung sana sayup-sayup terdengar suara orang menjerit-jerit, tidak lama kemudian terdengarlah suara berisik di luar siyaulimsi. Dengan perasaan khawatir lenghou tiong berlari keluar, dilihatnya uipek, kliu sedang berlari kembali dengan badan berlumuran darah. Pundanya tampak menancap sebatang panah. Bang! Bang cu, musuh telah menutup jalan turun ke bawah gunung, sekali ini kita, kita benar-benar masuk jaring sendiri, seru uipek, kliu dengan suara terputus-putus. Apakah padri-padri siyaulimbe tanya lenghou tiong khawatir? Bukan huwesio, tapi orang preman biasa, sahut uipek, kliu. Neneknya, belum ada satu dua li kami turun ke sana sudah lantas disambut dengan hujan anak panah, belasan saudara kita tewas, yang terluka sedikitnya ada beberapa puluh orang, sementara itu beberapa ratus orang yang diutus turun gunung bersama uipek, kliu juga sudah berlari kembali dalam keadaan warat marit, yang terkena panah memang benar tidak sedikit. Seketika di luar kubil itu menjadi kacau, para jago yang gusar itu bermaksud menyerbu ke bawah gunung. Dari golongan apakah pihak musuh, apakah huipang cu dapat membedakannya? Tanya lenghou tiong pula. Kami tidak sempat mendekati musuh dan sudah dihujani panah sehingga bagaimana corak anak kura-kura itu sama sekali tidak tahu, tutur uipek, kliu. Agaknya siyaulingpei sengaja memasang perangkapu untuk menjebak kita, mereka menggunakan tipu menangkap bulus di dalam guci, kata Chowjian Jiyu. Menangkap bulus di dalam guci apa? Kata-katamu ini kan lebih membesarkan kehebatan musuh dan menilai rendah pihak sendiri, bantah lo tau cu. Kalau mau katakan tipu musuh itu paling-paling dapat disebut memancing harimau masuk ke sarangnya, baiklah, anggap benar tipu memancing harimau masuk sarang, dan sekarang harimau-harimau kita ini pun sudah masuk sarangnya, lalu apa mau dikata? Barangkali kawanan kepala gundul itu hendak membuat kita mati kelaparan di atas siyaul sipsan sini ujar Chowjian Jiyu. Masakah kita terima mati kelaparan di sini teriak peahim, si beruang putih yang gemar daging manusia itu. Hayalah, siapa yang berani ikut aku menerjang ke bawah serintah ada ribuan orang bersorak gemuruh menyokong dia. Terima kasih telah menonton!